Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasihelah漫 di daftar hadir undangan telah hadir 45 kejirian, sehingga secara aturan tata pertin, forum kita telah menunggu forum. Karena dalam tata pertin, dicantumkan, tertulis setengah dari jumlah undangan. Pos untuk kita semua. Oleh karena rapat telah mencapai forum, oleh karena itu, agar RAT ini bisa berlangsung, perlu diantar seorang untuk memimpin jalannya rapat, sesuai dengan peraturan dan tata pertin pula, bahwa pimpinan si jangka dipilih oleh hadirin, yang dalam hal ini akan kita tawarkan beberapa nama. Satu, Bapak Polis Agi dari Sekretaris Pusat BMP 51. Yang kedua, Bapak Triwakono, anggota BMP 51. Satu, 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 Kiranya dua-dua nama yang kita gaulah untuk kita pilih. Oleh karena itu, atas suara dari hadirin sekalian, kita putuskan untuk mengangkat satu diantara beliau berdua-dua. Untuk meningkat waktu, secara mufakat, saya tawarkan, Bapak Polis-Polis memimpin sidang ke RAT sore hari ini disetujui atau tidak? Setuju. Setuju? Apabila ada yang tidak setuju, diharapkan ketunjuk jari. Nanti akan kita hitung. Baik, karena semuanya tidak menunjukkan jari, artinya saya memangnai bahwa semua hadirin menyetujui Bapak Polis untuk memimpin sidang pada rapat, anggota tahunan, KSB Tiswari ABMP 51 tahun buku 2020. Oleh karena itu, saya selaku master selemoni pada acara opening ini. Pohon balik menyampaikan, apabila ada kata-kata atau kekeluan dan kesalahan, saya mohon maaf yang segera caranya, waktu selanjutnya saya selamatkan kepada Bapak Polis untuk memimpin sidang. Akhir kalam, wabillahi dhabir wabillahi dhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Susu Garfin, selama Ketua KSBPS BNT 51 Ustadz Marafi, beserta pengurus dari pusat yang ada pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati sebenar pengurus BPS BNT, Bisa Nusaberti dari Nusaberti, yang pada kesempatan siang hari ini melaksanakan RKT lokal, yang kami hormati semua. Sebenarnya panggota di KSBPS BNT, yang ada pada kesempatan siang hari ini yang berbagi, tidak lupa setengah manajemen baik dari pusat maupun di KSBPS BNT, yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenankanlah, mariklah kita panjang bersyukur, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menampak kesempatan siang hari ini, menjelan siang hari ini, masih keberikan kesihatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan RAP. Ketiga, keberikan ketiga dari KSBPS BNT, ketiga, kemudahan kegiatan sore hari ini, untuk menantikan atau menurutkan, atau membuat sebuah keputusan yang manfaat, bagi Nahujur ulama, dan membuat pusatnya bagi KSBPS BNT, dari KSBPS BNT ini. Selamat salam, dan lupa mari kita lanjutkan kepada sisi yang kita, Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjanjiannya Iyaw Madya Maha 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 Maha. Para bapak ibu yang kami remati, karena saya didaulatu untuk menjadi Bimindan Jinnahdhan, ya marilah kita buka acara RAPT SPPS BNT hari menjawab ini dengan kerja kita bersama-sama mari kami antarkan hal yang terbaik terima kasih Bapak Ibu langsung saja karena semestinya ini masih hubungan-hubungan semestinya di Jepang pun kalau kita mengadakan kegiatan yang agak besar seperti ini juga aslinya dilarang karena ini di Jawa dimaklumi ya mudah-mudahan memang dari Jawa ini selalu hijau selamanya terus harapannya memang tidak terlalu lama mungkin nanti sampai kemampuan setiap malam para Bapak Ibu semestinya kegiatan RAT ini sudah kita laksanakan secara umum kemarin pada tanggal 14 Februari 2021 di gedung NU Jepang karena risal ini pada gecelnya adalah satu jadi RAT-nya juga satu yaitu kemarin di gedung NU tapi karena ini adalah otonom maka kegiatan RAT tetap dilaksanakan di otonomnya yang ada di bawah seperti kemarin di Nalum Sari juga seperti ini dan ini juga di dari Jawa karena kemarin itu juga sudah menelurkan ataupun memutuskan banyak-banyak hal tentang Lisa maka notulensi-notulensi yang kemarin sudah kita buat juga setakatan bersama nanti kami akan mengejarkan secara umum di Lisa secara umum di pusat maka dari itu ini sifatnya adalah RAT turunan dari pusat ke bawah karena kita ini sampai sekarang ini masih menggunakan istilahnya apa ya top down ya istilahnya dari atas ke bawah mungkin keempat nanti bisa berhentuk mungkin dari ke bawah dari otonom-otonom yang ada di Kalimasewa di dalam dari mengadakan RAT dulu atau mengadakan rapat khusus dulu lalu dibawa ke pusat tapi sekarang ini sejak mulai kemarin saat ini kita masih menggunakan teori top down jadi RAT dari pusat kita pulang ke bawah untuk menyampaikan yang sehasil RAT yang sudah kita laksanakan bersama karena kemarin juga kita mengundang dan mengurus di serimen Jawa ini untuk mengikuti RAT yang ada di pusat walaupun lewat jaring Alhamdulillah kemarin dari manager ada dari petua pengurus yang awas sudah mengikuti Alhamdulillah dan berterima kasih atas aksistensi dari pengurus yang ada di Tariman Jawa Bapak Ibu kami akan membacakan notulensi dari hasil rapatan total tahun KSPVS atau KSPVS Sariah dan K51 tutup tahun buku 2020 kami bertiga di sini pada selaku ketua atau selaku bendara karena selama ini statusnya kuas kemarin bendara kalian Pertanyaan Jawa dalam pengurusan yang ada di pusat jadi kami berusaha untuk hadir di Tariman Jawa dan juga di dalam Jari Kemarin dalam kegiatan RAP ini bisa mengerti kepada Pak Sriantong juga Kasmukin dan juga seluruh pengurus yang ada di sini tidak menutup kemungkinan walaupun ini sudah ada notulensi yang tidak disempakati bersama kemarin tidak menutup kemungkinan nanti ada teknis-teknis ataupun ada usulan-usulan ataupun tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu khususnya di Andor Tariman Jawa ini untuk kemajuan kooperasi yang ada di Tariman Jawa ini ini nanti sifatnya umum walaupun sudah menyangkut kooperasi yang ada di Tariman Jawa kami bacakan nanti kami bacakan yang poin-poin saja karena ini apa notulensinya juga terhadapnya mulai dari awal acara seperti tadi ada seremoni yang kita bacakan yang perlu kami bacakan di sini adalah tentang laporan dan jawaban kemarin dari penurus resah yang menyentuh pelaksanaan program satu program terutama terutama 2020 satu masalah manajemen masalah akusisi BRT Agen dari Jawa Alhamdulillah sudah akusisi walaupun masih banyak menisikan persoalan-persoalan tapi tampaknya akan sebelah selesaikan dua yang yang berkaitan dengan dari Jawa yang kedua adalah pembangunan kantor Pemojan kantor Pemojan Alhamdulillah ini sudah 60% tinggal finishing tinggal finalisasi mudah-mudahan dengan artinya rapat anduta ini akan mempertajam mempercepat proses pembangunan kantor Pemojan yang kedua rencana pembuatan ini market yang otomatis kita berbualan dengan pembangunan kantor Pemojan ini mungkin nanti akan dijadikan tidak lanjut pada RAT ini dan sudah berselesaikan dan ada tahapan tahapan yang memang nanti bisa mempercepat proses pembangunan dan pelaksanaan pembukaan kantor Pemojan yang kedua mengenai program SDM ini nanti akan diadakan banyak pelatihan pelatihan ini tidak hanya yang ada di pusat di Jepara tapi nanti diadakan di kantor Pemojan ini hingga akan disikulkan masalah yang ketiga masalah pemasaran atau marketing penyelesaian aduk yang kemarin banyak terjadi di Jepara sebagian diselesaikan di lantai dengan dilanjutkan dan ini sudah berjalan dan Alhamdulillah sudah banyak juga bisa masuk ke BNT transaksi online dia mobil lebih rapi ini harapannya semua anggota terdiri harus punya simpo anggota dan pemantuan Jepara yang keempat masalah penawasan audit cabang setahun dua kali dan ini mari nanti cek dari manajemen saya juga menatakan audit di dari Menjawa jadi audit anggota yang belum masalah ini kasana sahbeth dibanding anggotan terus yang ketiga audit eksternal dari AP Sotekno untuk tahun 2020 ini secara umum dinyatakan wajah jadi secara audit personal ini kita menggunakan akutan publik yang independen di tahun 2020 ini SPPS BNT bisa dinyatakan wajah yang kelima masalah masalah peruangan secara umum bisa di sekarang ada penurunan pendapatan karena adanya lantui walaupun tidak terlalu kristis tapi mungkin di Garimun ini masih stabil mungkin bisa naik selanjutnya masalah berturmal kemarin dalam RAT di pusat ada pertatian pengurus ataupun tambah sulang untuk masalah berturmal keduanya yaitu Bae Cinefi Sumito gendaranya Sini Memutin si petarisnya Sini Ristiani dan pengawasnya Cinefi Sumito juga karena ini perlu dilengkapi karena mulai tahun 2021 ini nanti baik turmal BMT bisa akan menjadi UPZ pengumpul jaga kita melangkutnya ke dasnas jadi ini kita nanti sudah resmi bahwasannya kita masuk karja PZ yaitu ke basnas ini nanti juga berbadi terus kebawah di karimah jawa ini nanti juga otomatis menjadi PZ nya basnas jadi kita akan lebih lebih untuk mengelola jatat impak kebapok di seluruh karimah jawa ini bisa lepas nanti nanti bisa mengeraskan selanjutnya untuk lakukan lakukan pengawas manajemen maupun keuangan sudah disampaikan di dalam buku untuk tanya-jawab bisa sudah berjakan dalam proses proses keantasan 2021 yang kemarin dibikin oleh Pak KB kami berjakan ini yang berkaitan dengan sembah keamanan nanti bisa disikapi sisa usulan bisa tambahan menurut pertama simpanan pokok simpanan pokok ini sebesar 10.000 rupiah simpanan pokok anggota pendiri 10.000 rupiah dan yang 990 rupiah masuk kepada simpanan wajib karena kemarin simpanan pokoknya adalah 1 juta jadi diubah ke simpanan pokoknya 1 juta diubah menjadi 1.000 yang 99.000 masuk ke simpanan wajib yang kedua simpanan wajib 2.000 per bulan atau 50.000 per bulan untuk anggota pendirian yang ketiga simpanan penertaan apres PJ diganti menjadi simpanan wajib khusus untuk anggota pendiri Jepara minimal 5 juta untuk anggota Karyumun Jawa dan Mementari minimal 3 juta penempatannya minimal 5 tahun tidak bisa diambil selama 5 tahun sehasil simpanan wajib khususus untuk anggota pendiri 15% tahun atau 1,25% pendiri dan dari selesai SBK untuk anggota umum 1,1% pendiri yang keempat anggota umum yang memiliki simpanan wajib khusus lebih anggota pendiri bisa mengundang yang ikuti RAT selanjutnya pembiayaan anggota sesuai dengan simpanan anggota IPMT dengan dasar 1,25% tanpa agunan melebihi simpanan tetap menggunakan agunan dan desanya selesinya untuk umum pembagian SRU DRT 51 2021 ini sudah ditentukan kemarin PINPAC 2,5% bagian MBC dan PCU 20% dan menajak dengan 20% jasa anggota 60% meliputi simpanan pemerintah 32,5% simpanan wajib 65,5% 65,5% artisipasi 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 pendapatan 2,5% untuk dana jasa penerus untuk penerus 12,5% untuk pengelola 7,5% untuk biaya audit biaya penyedikan biaya sosial dan biaya LRT seperti ini dibiayakan pada tahun berjalan lalu kami sampaikan ini kemarin ada usulan dari Bapak Kuduri dari penambahan modal dan anggota dan ditandati kemarin oleh Bapak Soekarti penambahan anggota untuk cabang barang sebenarnya 7 orang anggota penambahan modal penyertaan minimal 3 juta untuk anggota tanggung Jawa dan Mawil Cari selanjutnya untuk program pembayaran khusus untuk anggota penyertaan pembayaran untuk SBK untuk SBK yang pertama pelafang tanpa maksimal jangka waktu maksimal 12 tahun marjin bisa 1% tanpa akun terus pembayaran untuk modal usaha ketentuannya pelafang maksimal sejumlah simpanan pokok simpanan wajib dan SBK yang sudah masuk di dalam operasi jangka waktu maksimal 24 bulan terus marjin bisa 1,25% tanpa akunan selanjutnya jika pelafang melebih simpanan anggota maksimal 30 juta marjin bisa 1,5% dengan tambahan akunan jika pelafang melebih 30% marjin bisa sama dengan anggota kad akunan maksimal 2% dengan tambahan akunan demikian berhasil dari RAT kemarin yang tertemuan dalam akunan sirapat mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Sikardi untuk menjelaskan lebih betul masalah akunan yang kami bacakan ini dan mungkin kami juga nanti persilahkan sudah ada laporan laporan dari pengawas pengurus yang ada 3.000 jawa ini mengenai penilaian-penilaian daripada energi pengurus dari lain sebagainya yang pertama kami ikan kesempatan dengan Pak Sikardi selanjut Ketua Sikardi 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 untuk lebih menjelaskan secara terakhir hasil modulensi dan nanti setelah itu kami akan untuk tanggapan-tanggapan kepada Bapak-Bapak Ibu semua anggota SOS TNT Risa Bapak-Bapak yang saya berhenti para pengurus KSU 51 berjepalan maupun kandungan jawa yang saya berhenti Ibu Jawa sama anggota KSU 51 khususnya jawa berhenti dan tanpa apa karyawan keagetan Alhamdulillah kita semua akan bersyukur kepada Allah Sop Anho Sop Anho Karena sampai kita semua masih diberikan ikhmat selamat menikmati yaitu pada tanggal 14 berbuali 2021 karena tanggal 13 itu kesesasi persisnya 9 tahun kemarin pada saat karate anggota dari Karimun dibagi oleh para pengurus jadi lewat dari jadi tidak yang berangkat separa tapi cukup melihatnya lewat kemarin namanya apa? TV lah pengek hampir masing-masing tapi walaupun walaupun luar dari akibat dari teman-teman Karimun luar biasa banyak usulannya dari Karimun misalnya kami tanya periksa dari teman-teman yang ada di Jepang juga sama karena tajam tempatnya berbeda tapi bisa dilihat secara langsung jadi RAT kemarin itu itu yang usul dari Karimun perlu kita sampaikan kepada bapak ibu semua untuk RAT kali ini yang berada di Karimun kita mengundang tamu dari Fak Petinggi Parang jadi ini karena kemarin ada kesesan yang menyakut kayak beradaan cabang kemarin jadi ini di apa di lisa cabang parang ada cabang yang kedua apa yang dilakukan jadi kita sudah sudah di lisa sudah sudah tidak tiga diantaranya adalah milik dari teman-teman yang Karimun Karimun pemerintah dan parang ibu bapak saya berhati-hati untuk secara keseluruhan delapan kantor yang diberikan oleh lisa hasilnya mencapai 23 miliar baru 23 miliar dengan usia lisa lainnya 2021 berarti ini tahun yang ke-10 dan 10 tahun tapi untuk Karimun ini tepat tahun yang ke-3 di December kemarin akhir hasilnya 68 sampai hari ini ini berapa 6,9 miliar meh itu miliar kita kita sampaikan yang pertama kemudian untuk apa dari delapan cabang ini empat cabang berautonomi yaitu kemudian 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 khususnya ini kemudian 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 Desember kemarin kita di apa ada ada yang yang jadi yang pulang kita mengaku sisi artahitabab artahitabab yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan lupa di seandainya kita ambil efeknya ya ada yang pertama lisa melu kenong karena nanti masyarakat akan menganggap bahwa lisa itu artahitabab kemudian dia perbankan akan apa menjatuhkan koperasi karena perangnya dengan sesama biasanya dengan perbankan ini koperasi yang semacam itu otomatis banyak para anak kita yang mengambil secara berbondong-bondong kemudian memindahkannya maka koperasi yang pasti akan kehabisan dana karena dana yang lain sehingga itu akan merasa banyak yang ini terjadi depati mulai tahun 2016 kita sehingga banyak operasi yang berlipatan karena move yang luar biasa dan alhamdulillah kemarin teman-teman pengurusan Jekarun Jawa bisa mengakuisisi dana walaupun ada tapi tapi nanti kita sesungguhkan mungkin sampai lima sampai setahun tahun dan Alhamdulillah sampai detik ini kita masih selamat jalan dan Allah sudah melihat keselamatan yang berada di jalan Allah amin ibu bapak yang saya terkati ini yang berkata sekarang sudah masuk kita semua karyawan empat yang yang bisa tetap berkati kita hanya jual yang jual terpaksa kita eliminin kalau tidak sesuai dengan irama kita akan tentu nanti akan menjadi penyakit perlu kita sempat kepada bapak ibu semua kita yang ada di risa ini semua karyawan kita patuh amanah amanah itu maksudnya ya apa bapak ibu bapak ibu ya di jalan-jalan itu ya jujur ya orang yang saya pun pernah aku pecat yang pangani harusnya ya alim 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 itu yang ikut daripada kita adalah alim dan amanah nah isu itu ya pinter ya amanah tapi nabuduh itu sama juangan dan itu pinter tapi orang amanah ya dua itu satu cowong kita kita berat dua-duanya sehingga nanti ibu bapak ibu semuanya bisa mengawasi semuanya karyawan di kita kalau nanti karyawan di risa ini ada di luar nanti karpi diri tingkahnya apa-apa upan-upan melaburkan pada pengurus tak perlu latihan di ASB latihan di ASB batas itu ya itu aja orang-orang pantes bercakap ini ya 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 yang penting jujur ini memang harus sampai hari ini yang kami bilang kita belum mem mecap banyak apa itu kita memecat ya sudah pernah mecap kan karyawan menutupi sederok kalau bener bener mencak sepuluh nanti jangan boleh itu sepuluh perlukan sampai ke ulang bapak ibu hari ini yang digunakan untuk RAT hanya 54 dari 103 anggota perlu kita sampaikan bahwa yang juga harus memenuhi syarat di RAT kemarin sudah disampaikan yang pertama simpanan pokok harus punya 1 juta akhirat yang kedua harus punya simpanan wajib harusnya harusnya saya bersama harusnya ini kita kayak tahun itu tahun ini kita harusnya 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 yang kedua yang mempunyai penyertaan minimal satu dua 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 berarti berarti dengan kejahatan minimal 2 juta nah, untuk tahun yang akan datang nanti jadi, dan diundang ada perubahan, sekarang kita sampaikan lalu, saat CDI-CDI, 3 juta kalau tahun kemarin dibatasi saat 2 buli 10 juta seperti buli kali, diri kati apa itu? undi, diri kati ngacau-ngacau ada, bahan-bahan sehingga, penyertaan orang-orang itu kan masih orang ini dimasukkan yang juga biasa 10-10 lalu, untuk mulai tahun ini nanti SDG dengan 500 juta, itu tompong piropor, itu tompongnya, Pak CDI jadi, 30 juta, sudah masuk dihubungkan batasannya tidak ditandikan batasannya jadi, kita akan dimasukkan ini dihubungkan sampai selama 5 tahun sekur-sekur, saat matinya, orang dihubungkan sebab kita harus lihat seorang mati, seorang mati, anakku kena jubung-jubung rumah atau tidak, ini ucanya gitu enggak apa-apa ini saat cepet-cepetnya jika 5 tahun disini kita lihat simpanan yang ada dikalimun karena nanti kalau kita target dianggakan 10 miliar 9 miliar misalnya kita harus punya kita masukkan di simpanan wajib sampai hari ini bisa nanti 1.500.000 ditambah tapi saya juga juga sebuah SIO dan diambil saya aku sangat tahu barang-barang sokok jadi sebuah yang nanti diadilkan diadilkan asal ya SIO di dalam sebuah yang belum sehingga 1 juta akhirnya untuk membunuhnya untuk semanan wajib jadi semanan wajibnya itu sehingga 500 jadi ruangnya 500 itu maksudnya karena 1 Desember itu harusnya 1 juta 500 terus pertambahan sehingga pokok tertarik karena wajib jadi 2 juta 500 sehingga nanti untuk parang apa ini parang tarik kemudian untuk itu pada 2 pak sopan karena dirapat kemarin diputuskan pendiri ditambahkan tujuh orang tapi semuanya adalah khusus untuk parang jadi Pak Ibi nanti kita menambahkan luka pendiri khusus untuk parang Bapak Ibu nanti mencurahkan nanti Pak Ibi silahkan nanti yang satu jelas Pak Ibi nanti masuk sehingga nanti nanti pilihnya do Pak Sri kira-kira nanti tapi minta rekomendasi dari Pak Ibi kira-kira sing pantas dari pendiri nanti perempuan parang siapa punya komitmen dengan ngeko jelas ngeko karena ini punya ngeko yang kedua mau ngeko 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 nge Terima kasih. 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 Terima kasih.